Merayakan pencapaian dalam artian bahwa setiap kita mampu mencapai target yang telah kita tentukan, maka kita harus memberikan hadiah kepada diri kita. Contoh seperti ini. Menemukan kebahagiaan sejati bukanlah tugas yang sulit. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu terletak pada bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan positif thinking, ilas, dan senantiasa berbahagia. Nah di video kita kali ini kita akan bahas tentang 4 vilar untuk mencapai kebahagiaan dengan cara yang santai, menenangkan, dan menyejukkan. So don't go anywhere. Check it out. Yang pertama adalah mencari dukungan sosial dan membangun hubungan yang sehat. Dalam perjalanan hidup, memiliki dukungan sosial yang kuat adalah kunci kebahagiaan. Mencari teman sejati dan membangun hubungan yang sehat dapat memberikan rasa koneksi, pemahaman, dan dukungan emosional. Bersosialisasi terlibat dalam komunitas yang relevan dengan minat kita, dan merawat hubungan yang ada dapat memberikan dukungan yang berharga dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua adalah mengejar minat dan hobi yang menyenangkan. Mengejar minat dan hobi yang menyenangkan merupakan langkah penting dalam mencapai kebahagiaan. Menemukan kegiatan yang kita sukai dan menghabiskan waktu untuk melakukannya dapat membawa rasa kesenangan dan kepuasan. Apakah itu bermain musik, berkebun, berolahraga, atau menjelajahi alam. Melibatkan diri dalam minat dan hobi tersebut dapat mengisi hidup dengan kegembiraan dan memperkaya pengalaman kita. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan yang realistis dan mencapai pencapaian secara bertahap. Menetapkan tujuan yang realistis dapat merencanakan langkah-langkah untuk pencapaiannya adalah bagian penting dalam hidup yang bahagia. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita memberikan arah dan fokus dalam hidup kita. Namun penting untuk menyadari bahwa pencapaian tidak terjadi secara instan. Melakukan perubahan secara bertahap, menikmati proses, dan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil akan memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah menghargai diri sendiri dan merayakan prestasi. Menghargai diri sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup bahagia. Ketika kita merasa puas dengan diri kita sendiri, kita dapat menghargai kemajuan yang kita buat. Mengakui prestasi yang telah kita capai. Dan jangan ragu untuk merayakan pencapaian. Sekecil apapun itu, karena setiap langkah maju adalah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Merayakan pencapaian dalam artian bahwa setiap kita mampu mencapai target yang telah kita tentukan, maka kita harus memberikan hadiah kepada diri kita. Contoh seperti ini. Ketika video saya tembus seribu penonton, maka saya akan membeli bakso misalnya. Atau ketika nilai saya di sekolah baik, ujian saya nilainya segini, maka saya akan mentraktir teman saya ini. Itu namanya bagian dari mensyukuri dan menghargai. Jadi diri kita ini pun sebenarnya butuh hadiah. Hadiahnya bermacam-macam. Bisa dengan membahagiakan orang lain, ataupun dengan membahagiakan diri kita sendiri. Nah, bijak demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.